Nah ini kawan-kawan kenapa untuk perawatan ayam samu kita umbar seperti ini ya terutama untuk betina-betinanya karena ketika betina diumbar itu satu dia akan makan daun-daun seperti ini kemudian makan kerikil intinya ayam yang diumbar terutama betina itu dia akan membentuk kekebalannya secara bagus ya kalau kawan-kawan lihat ini habis hujan kawan-kawan ya sama juga ayam kampung itu ya dia kehujanan terus pakan juga seadanya tapi bisa sehat melewati musim pancaroba misalnya hujan-hujan gini seperti ini kan rata-rata ketika musim hujan itu kan ayam mudah terserang flu ya senot, pilek apalagi jika minum air hujan tapi ketika ayam sudah terbiasa diumbar seperti ini ini betina ini kadang minum air hujan tapi tidak menjadi masalah kawan-kawan ya ini betina samu warna motlet atau lorok ya ini bercita warna cakep-cakep ini warna blue warna splash ya warna putih juga dari betina ini ini kawan-kawan kalau lihat ini ayamnya bagus nah ini zahcer kawan-kawan ya zahcer cuma kalau di tempat kita ayam-ayam samu ya kita ini kita sebut dengan istilah anak-anaknya trauma kukuhan karena kita berada di desa makukuhan ya karena kita juga ingin mengenalkan bahwa di desa makukuhan ini juga salah satu penghasil samu terbaik di Indonesia ya selain ayam cemani karena memang basicly nya kita ya kita juga betana ayam cemani nah ini zahcer ini cakep banget kawan-kawan ya sayapnya naik dan jumbo betina ini ya nah ini keren ini betinanya nah jadi baik kawan-kawan untuk perawatan ayam samu sederhananya seperti ini kawan-kawan ketika punya kebonan atau punya umbaran umbar saja ya yang terpenting ayam terkontrol misalnya habis itu rumpok ya kita ajari dulu jangan langsung diumbar los ya karena takutnya dia makannya kadang ada plastik dimakan ada apa-apa dimakan tapi kalau sudah terbiasa seperti ini insyaallah ayam bisa lebih leluasa dan dia akan memilah-milah makanan mana yang baik mana yang bagus untuk untuk dirinya nah mungkin itu saja review kita pada sore kali ini untuk perawatan petina samu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh